Kolam pemandian ini bukanlah kolam biasa loh ya, karena airnya berasal dari sumber mata air alami pegunungan di kawasan wisata alam Goa Air Gendang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Uniknya, meskipun tampak terang, lokasi pemandian air belerang ini bukan di tempat terbuka seperti tempat wisata air panas lainnya, tapi di dalam goa. Air panas belerang ini diyakini sangat menyehatkan tubuh, gak heran kalau para wisatawan yang berkunjung merasakan manfaatnya langsung. Mulai dari mengatasi berbagai jenis penyakit kulit, hingga permasalahan tulang dan persendian seperti encok, pegelinu, hingga remati. Masya Allah! Manfaat kesehatan inilah yang dimanfaatkan tukang pijat di kawasan wisata Batu Raden di lereng Gunung Selamet, Purwokerto, Jawa Tengah. Mereka memberikan jasa pijat unik yang menggunakan belerang murni sebagai racikannya. Prosesnya pun ternyata cukup sederhana. Larutan belerang dilulurkan ke seluruh bagian tubuh sambil diurut. Setelah belerangnya kering, pasien bisa langsung mandi dan berbilas di pancuran air hangat yang juga mengandung air belerang. Hmm, badan bugar dan rasa capek seketika hilang. Nah, bedanya ini dengan pijatnya biasa. Kalau ini yang sederhana, sensasinya bisa. Bisa mengobati katel-katel katanya. Bisa mengobati katel-katel sampai lelah sembuh ya mas? Insya Allah! Di Gunung Ijen inilah sumber belerang terbesar di Indonesia berada. Memang, belerang merupakan unsur kimia yang banyak ditemukan di Gunung Berapi. Mineral yang dikenal dengan sebutan sulfur ini, kerap digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk sulfat dan fosfat untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, belerang banyak dimanfaatkan dalam pertanian. Belerang biasanya berbentuk bongkahan keras berwarna kuning, bersuhu panas, dan berbau sangat menyengat. Inilah yang diburu oleh para penambang di Kawah Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur. Meskipun baunya sangat menyengat, sejak dulu belerang sudah banyak dimanfaatkan dalam industri farmasi sebagai salah satu bahan untuk pembuatan obat-obatan, pemutih gula, bahkan menjadi bahan campuran dalam industri pembuatan baja. Subhanallah, di balik ganasnya Gunung Berapi yang tak jarang menelan korban jiwa, ternyata Allah SWT tetap memberikan manfaat dengan mengeluarkan zat yang juga bisa menyelamatkan jiwa manusia. Ya Tuhan kami, ya adalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Ali Imron Ayat 191